Ya ampun, lu gak tau apa gue ini adalah setan yang paling badai disini Saat mocong sampah mulutku tuh bau tau gak? Ya ini men, cakep banget nih, ya ampun Tak selamanya bangun kesiangan, cece, walaupun di bulan ramadhan Kerja harus bersemangat, kuasa tidak boleh putus Jek, gue perhatiin selama bulan puasa ini, lu semangat banget Itulah kehebatan gue Gus, gak kayak lu, habis-habis langsung tidur Kadang-kadang bangunnya siang, bisa-bisa sore lagi Apa sih rasanya, biar tetap semangat? Gue jadi curiga nih, jangan-jangan di luaran lu kagak puasa lu Jek Eh Gus, jangan sekati-kati kalau ngomong lu ya Lu kadang-kadang sembarakan lu kalau ngomong lu Eh Gus, gue paham betul makna daripada puasa Gus Gue kan biar jelek begini, mantan anak pesantren Eh, yang bikin gue semangat lagi adalah si Rohaya Lu tau kan? Oh, jangan semalam, habis pulang terawai mampir ke rumah Iya, manis kan? Udah, lu ngomong dulu, lu, gue berangkat kerja duluan ya Nih, tangkap sisir Rohaya gadis yang manis, Bang Jakar cinta padamu Sehari tidak bertemu, hati Bang Jakar rasanya gila Alah, lu bunyi aja sampai tua ya Emang gue pikirin Jaka gila Gus, Gus, angkat nih telpon Si Jaka udah berangkat Angkat nih telpon Iya, iya Halo Eh si, bos Assalamualaikum, bos Waalaikumsalam Bagaimana, Gus? Eh, masih puasa? Insya Allah, bos Begini, Gus Kakak saya, Mas Baskoro dari Jogja Mas Baskoro itu pemilik saham juga di perusahaan kita Nah, beliau mau datang kemari Dan menginep beberapa saat di Jakarta ini Eh, ya Jadi, maksud bos ada rencana apa pagi ini? Ya, maksudku Gus, ada yang nongol, Gus Wih, sorry, gue sebentar Halo, ada yang nongol nih Jini, kamu masuk sekarang dulu Iya, iya Halo Kenapa, Gus? Siapa yang nongol? Anu, bos Itu tukang koran yang nongol Tukang koran yang rambutnya keriting Anak yatim itu Iya, bos Hah? Eh? Seri, Gus Seri, ada yang nyandol Halo Di sini, Raden Mas Baskoro Saya mau bicara dengan Baroto Panggil sekarang Aduh, ini minta tolong apa nyuruh? Apa? Hei, apakah saudara punya pendudukan penting di perusahaannya Baroto? Eh, kalau bukan Kerjakan apa yang saya pilih takkan? Orang gila Eh, maaf Terpaksa saya tutup teleponnya Eh, orang gila Eh, Lukus Ya, dimaafkan saja pegawai ku si Jaka itu Kan belum kenal sama Mas Baskoro Dimaklumi, Tomas Minta maaf juga Aku tidak bisa ketemu selama Mas Baskoro di Jakarta Ngantar anak-anak liburan ke Aceh, Mas Ya, mudah-mudahan saja kamu pulang dengan selama, Tom Jangan ngomong gitu, Tomas Eh, Tom Ngomong-ngomong Siapa yang pakai jumpa saya? Biar, Pak Loh, ya pegawai ku Yang tadi terima telepon Mas itu Ah, pasol itu Tangan saya sudah galak Jangan marah Kendalikan emosi Ini bulan puasa, Mas Sabar Astagfirullah, Mas Setelah melihat tubuh dan anatomi kamu Iya Semua kekurang ajaran dan kekurang sopanan kamu Saya ampunkan Terima kasih, terima kasih Iya, iya Saya pikir-pikir Kamu cukup hormat dan sopan kepada saya Terima kasih Siapa nama kamu tadi? Nama panjang apa nama pendek, Pak? Ya, disesuaikan saja dengan yang terkerah di KTP KTP yang masih berlaku Apa yang sudah tidak berlaku, Pak? Untuk manusia yang tampangnya pas-pasan seperti kamu KTP berlaku atau tidak berlaku Tidak menjadi soal Nama saya Jaka Lesmana Putra Satria Nama itu terlalu bagus Ya, Mbok disesuaikan dengan situasi kondisi perekonomian kamu Bagaimana kalau nama kamu saya ganti? Diganti Bagaimana kalau Satrianya saya ganti dengan Sastro Lebih pas untuk wajah hampur Sastro Ya, Jaka Lesmana Putra Sastro Aduh, kerang jini masih kebuka lagi Ntar masalah lagi Payah Sastro Rumah ini desainnya terlalu Indonesia sekali Tidak seperti di Buffle the Hills Kenapa kerang dipajang disini? Di Amerika kerang tidak dipajang di dalam rumah Kampungan, uncivilized Tapi, Pak, itu bukan kerang saya Itu kerang teman saya, si Bagus Siapa itu si Bagus? Siapa? Ya, ya, ya Siapa? Itu si Bagus, teman saya Main gebuk aja Hei, Sastro Kenapa kamu ingin mencelakakan saya? Kamu tidak senang dengan nama pemberian saya, begitu? Sastro senang, Sastro senang, benar Tapi, kenapa itu saya duduk sejak kamu tarik? Aduh, Sastro gak narik kursi, benar, Pak Apa bisa kursi itu atlet sendiri kalau gak ada dalamnya? Tapi, Sastro tidak mendalangi peristiwa jatuhnya Bapak dari kursi, Pak Benar Kalau sekali lagi kamu berusaha untuk mencelakakan saya Hei, Sastro Aduh, kenapa jadi begini nih orang? Sastro, ya Sastro 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 Kenapa kamu masih berusaha untuk mencelakakan saya? Kenapa? Aduh, tasnya terbang sendiri Hei, mana ada tas bisa terbang sendiri? Hei, emangnya ini jaman seribu satu malam? Hei, bukan Kaya paling takutkan itu Gus, bagus Hei, bagus Hei, bagus Hei, bagus Hei, bagus Hei, bagus Hei, bagus Kenapa sih kamu tau-tau sendiri? Hei, bagus Gus, kakaknya bos kamu, Pak Basworo, orangnya penakut, lucu Gus. Apanya yang lucu? Apa? Saya seru nemenin bapak tidur? Aduh, emangnya saya laki-laki apaan, Pak? Wah, nggak bisa, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Sasro, ya, menolak berarti dipecahkan. Saya bisa bilang sama broto, Pak, saya kan sangat takut hantu. Iya, iya, ayo dah, ayo dah, sekarang kita tidur dah, ayo dah. Eh, tunggu dulu. Iya, 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 iya. Kebiasaan radin Mas Basworo sebelum Bobo pipis dulu. Ya udah sana pipis, terangin. Aduh, aduh, pipis ditemenin. Ya, aduh. Ayo, ayo, ayo. Jadi sekarang Pak Basworo ketakutan, kira rumah ini ada hantunya. Iya, Gus, saking takutnya dari tadi nempel terus sama si jaka. Mandi aja minta ditemenin sama si jaka. Jadi sekarang mereka ngapain di atas? Kita lihat aja, yuk ke atas, yuk. Yuk, yuk, yuk. Bagaimana mau pergi? Orang tangan saya dipegangin. Ampun, begitu-begitu amat sih. Ampun, aduh, lama banget sih pipisnya. Sebentar mancur, sebentar ngerem. Udah kayak metromini. Eh, 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 eh. Eh, mas bro, namanya juga orang tua. Eh, sudah gak tokcer, tau gak? Gus, tokcer apa sih, Gus? Tokcer itu langsung oke. Apanya? Anu, eh, ntar aja deh. Selesai. Aduh, I am happy. Aduh, pak. Kenapa jadi bikin, pak? Aduh. Eh, sastro, tenang, biar bersih. Aduh, punya bapak. Bisa bersih, tapi tangan saya bisa giting, nih. Aduh. Eh, sastro. Iya. Kalau jadi orang miskin yang banyak ngomel, yang berhak ngomel, yang orang kaya, ngerti? Aduh. Halo? Tenang, bos. Pak Baskoro di sini diservis dengan baik sama si Jaka. Syukur kalau mas Baskoro itu bisa rukun sama si Jaka, Gus. Eh, tapi ingat. Mas Baskoro itu orangnya playboy. Wah, sama dong. Bos juga, kan? Iya, tapi mas Baskoro itu playboy kelas kakak. Tiga level di atas keplayboyan, bos Gus. Jadi, jangan coba-coba kamu bawa cewek ke rumah, oke? Sastro, saya itu biasanya punya pembantu khusus. Iya. Saya ini orangnya susah tidur. Kalau istilah Amerikanya insomnia. Jadi, dia biasanya membelai-belai rambut saya sebelum saya tidur. Dan kalau sudah dibelai-belai, lima menit saya langsung bablas. Ya udah, ya udah. Sebentar. Kamu nggak pakai selimut. Nggak mau saya, ah. Gerah. Diusap-usap kepalanya, diusap-usap. Sastro. Ya? Apa lagunya nggak bisa diganti, Sastro? Oh, iya, iya. Minah, Bobo. Cik. Lu nggak pergi trawek tadi? Itu tuh, gara-gara Pak Bas Kono. Ketakutan sama hantu. Tidur, minta temenin sama gue. Untung dia nggak minta nenen. Jadi, gue nggak ikut trawek. Aduh. Mana gue udah janji, merohaya. Eh, Gus. Lu ngeliat dia nggak? Tadi gue liat dia pulang sama cowok lain, Jack. Lu jangan manas-manasin gue dong, Gus. Lu sebetulnya udah pacaran lu sih sama dia. Ya, rencananya sih malam ini resminya, Gus. Gue mau mengungkapkan isi hati gue sama dia. Janjinya si Rohaya pulang trawek mau kesini. Aduh. Eh, Gus. Bener si Rohaya pulang trawek sama laki-laki lain. Iya sih, bener. Duh, tega ya si Rohaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Rohaya, Gus. Menyukup kokohnya. Kayak, kayak, kayak. Kayak, tangan. Yeh. Aduh. Tantan gue malu. Tadi nggak trawek. Yeh, tangan sebentar. Assalamualaikum. Salam. Eh, Rohaya. Akhirnya datang juga. Abang kemana aja sih, Bang. Tadi Rohaya cari-cari kok nggak ada. Halo? Eh, si Bos. Ada apa lagi nih, Bos? Oh, Pak Baskoro. Udah tidur tuh, Bos. Tadi dikeluarin sama si Jakka. Oke, Bos. Bye. Gus, Gus. Jinny takut deh sama Pak Baskoro, Gus. Kenapa? Katanya, Pak Baskoro playboy sekolah ngerebut cewek orang. Terus maksudnya? Jinny kan takut, Gus. Digodain sama Pak Baskoro. Terus, nanti Jinny direbut dari kamu. Kok kamu ketawa sih, Gus? Kamu nggak takut kehilangan Jinny ya? Makanya, Pak Baskoro bisa liat kamu. Ya, kamu nggak jadi cemburu deh sampe sini. Kalau abang nggak suka sama Rohaya, ngapain setiap pulang traweh? Rohaya abang anterin. Kalau Rohaya gimana? Suka nggak sama abang? Hah? Ayo dong. Jarak tuh, abang. Ih, tutup tuh sarungnya. Aduh, untung belum nongol. Apanya yang nongol? Sasro, 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 Sasro. Sasro, kemana? Sasro. Eh, sinyal. Eh, jangan. Itu Sasro kemana? Saya suruh dia temani saya tidur, tapi hilang. Oh, dia lagi nemuin pacarnya di bawah, Pak. Eh, nemuin pacarnya? Iya. Kalau begitu, kamu saja teman saya tidur deh. Jangan, Gus. Jinny kan nggak mau kehilangan kamu. Pak Baskoro kan mata keranjang. Suka ngerebut pacar orang. Bagus kan laki-laki. Kamu pikir kamu terlalu cantik untuk saya ya? Hah? Jadi, kapan dong abang melamar Rohaya? Ya, insya Allah, dua-tiga tahun lagi. Nunggu celengan abang penuh. Hah? Hah? Aduh, aduh, adit ya, adit ya. Kenapa sih ngebet banget, ha? Sasro, kemana? Kenapa kamu ngebet? Sebentar, sebentar. Saya takut aku. Aduh, saya takut aku. Iya, iya, iya. Rohaya, tungguin ya. Abang mau ngurusin yang satu ini ya. Iya. Tengok si Rohaya. Katong. Tengok. 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 Udah tidur nih, Mbak Andor Tua. Pikir dong, pikir. Dua-tiga tahun lagi bukan waktu yang berkat. Ya, mungkin. Bisa menjatuhkan bilan kepada orang lain. Pasti kalimat Pak Baskoro ini punya tujuan. Bentuk. Rahaya. Kalau boleh, Mas Baskoro berterusaha. Sejak pertama kali memandang wajah Rahaya, Mas Baskoro tidak bisa membendung rasa cinta yang meluap-luap yang keluar dari luhu hati yang terdalam. Nah, kan benar. Mas Baskoro akan segera melamarnya. Bila perlu, malami. Terus, Bang Jaka gimana dong, Mas? Orang miskinnya akan dipikirkan. Kenapa mau kami nama dia? Mau ikut melarat? Kalau sama Mas Baskoro sudah jelas orang yang perlanjurkannya. Biasa hidup di Amerika, di Eropa. Eh, mau. Belum pernah keluar negeri kan? Eh, di sana ada musim sini, musim dingin. Eh, pernah lihat salju? Ini gak boleh terjadi. Gus. Oh, jadi bos mau ngomong sama Pak Baskoro. Tunggu sebentar, bos. Cik, Pak Baskoro mana? Ah, baru gue mau nanya sama lo. Pak Baskoro mana? Ya, kan dari tadi lo yang ngelonin dia. Iya, tadi sih gue yang ngelonin. Tapi guenya ketiduran. Begitu gue bangun Pak Baskoro kagak ada. Eh, mana? Lo ngeliat gak? Kagak. Eh, si Rahaya masih ada di bawah gak? Ya, lo kan pacarnya. Kok nanya gue sih? Mana lo, bos? Cuman gue nanya begitu aja. Sebentar ya, bos. Lagi dicari ini. Jangan-jangan si Rahaya udah pulang nih. Eh, Rahaya. Kamu masih ada di sini. Waduh, kau benar-benar wanita yang setia. Tidak salah Bang Jaka memilihmu. Hah? Aduh. Wah, aduh. Kenapa nih Pak Baskoro? Kramat tidur sini? Eh, Pak Baskoro. Apa-apaan nih? Aduh. Pastro, maafkanlah saya. Gak bisa, gak bisa Pak Baskoro. Ini namanya penjarahan cinta. Pastro, ini bukan penjarahan. Ini yang namanya reformasi. Ya kan sayang? Ambil, ambil Pak Baskoro. Ambil. Ini maksudnya apa sih Jini? Pak Baskoro, kan mau ngerebut pacarnya si Jaka. Ini takut-takutin aja jadi hantu. Oh, jadi ini bukan hantu beneran? Bukan, ini Rohaya, pacarnya si Jaka. Ya ampun. Lu gak tau apa gue ini adalah setan yang paling badai di sini. Asat mocong sampah, mulutku tuh bau tau gak? Iya, ini neng cakep banget nih. Iya, ampun. Get którym, tas of... Oh, comemor, kamu banga. Benerтиpu. Bener, bener, bener. Bener, bener.